Pembunuhan sadis kembali terjadi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang wanita dengan inisial NPI 18 tahun, mahasiswa semester 3 di salah satu universitas di kota Kupang ini tega membunuh anak kesendiri, usai dilahirkan di kamar kosannya di Kelurahan Kayu Putih, kota Kupang. Dengan dua luka tusukan serta menutup mulut sang bayi dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan bayi tersebut meregang nyawa. Menurut keterangan yang diperoleh, pelaku yang memaksakan diri melahirkan sang anak dalam sebuah ember dan setelah itu ia mengambil sebuah pisau dan menikamnya. Untuk memastikan bayi tersebut telah tewas, tersangka menutup mulut sang bayi dan dimasukkan ke dalam sebuah kantong kresek. Pihak polres Kupang Kota yang mengetahui kejadian saat itu langsung mengamankan pelaku di rumah sakit umum kota Kupang untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Sementara jasad sang bayi langsung dilakukan otopsi dan untuk melengkapi berkas-berkas tim identifikasi polres Kupang Kota melakukan rekonstruksi atau reka ulang untuk melengkapi data dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Menurut saksi Syamsudin yang merupakan tetangga kamar tersangka, mengatakan kejadian tersebut tidak diketahui mereka hingga pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif baru kejadian tersebut terungkap. Tidak ada sama sekali, kan jika Ustaz buka harus tutup kembali di jalanan. Itu sebelum dia mereduh atau siapa? Tidak tahu itu. Tidak tahu. Itu pagi, siang, semalam? Pagi. Pagi. Kecurigaan di masak ini, mas di sini, dia membunuh bayinya. Tidak ada curiga sama sekali. Sementara menurut Ibda Iwayan Pasek Sujana, KBO Reskrim Polres Kupang Kota mengatakan data-data sedang dilengkapi untuk proses rekonstruksi dan sementara barang bukti lainnya sudah berhasil diamankan oleh petugas. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Pasal 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurangan penjara. Kita mengatik-atik, emang ada beberapa barang bukti yang sepertinya menurutkan untuk kita lakukan penyitaan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, berdolak dari itu, kami lakukan integrasi terhadap tersangka berinisial NPI, kemudian lakukan olah PKP dan hasil pengembangan kita tetapkan NPI sebagai tersangka. Kalau untuk rekonstruksi sendiri berapa adegannya? Kemudian, untuk kegiatan rekonstruksi hari ini, kita laksanakan 21 adegan. 21 adegan untuk tersangka sendiri, kita kenakan Undang-Undang 35 Tahun 2014 untuk Kupang Tertas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Dari Kupang Nusat Negara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!